ya selamat datang testing inverter gelombang outputnya pure sine wave yang biru menuju ke rumah kemudian yang hijau ini utility atau nantinya PLN dia sudah masuk, sinkron tegangannya 220 yang digunakan sekarang INV ini inverter ini frekuensi dari PLN 50Hz, uji load sambil diperhatikan watt dan juga gelombangnya, 1, 2, 3 ya sekarang watt 2353 watt 10,7 ampere gelombangnya masih sinus mulus dan saya tambah lagi 2900 alarm ada tanda panahnya 13,3 nanti kalau menyentuh 3000 watt dia akan berpindah ke PLN kemudian kemudian jika beban sudah stabil dayanya sudah turun akan berpindah lagi ke inverter itu dapat diatur dari menu saya masuk ke menu settingan daya untuk pengaturan kapan berpindah kapan berpindah sesuai dengan daya yang kita tentukan saya akan masuk menu menu ditahan akan saya percepat videonya bagian menu ke 15 limit watt ini dapat kita atur sesuai dengan keinginan kalau mau 3000 kita limit inverternya kita set di 3000 nanti baru akan berpindah ke PLN dan kalau mau di bawah 3000 kita bisa turunkan 1500 nanti inverter protect lalu akan memindah beban ke PLN relay ATS akan switch nanti kalau beban sudah turun di setengah dari settingan ini atau sekitar 700 watt maka akan berpindah ke inverter lagi kemudian bagian dalamnya seperti ini trafonya 3000 VA LCD display disini kabelnya cukup pendek memang disengaja supaya tidak menangkap sinyal radiasi atau sinyal elektromagnetik sehingga LCD lebih stabil ini relay ATS nya 30A untuk pemasangan dari sini semua untuk terminal kemudian kabelnya ada di bawah lubangnya untuk masuk yang ke rumah ini ada dua untuk menuju ke rumah kemudian sensornya seperti ini pemasangannya ada di kabel sebelah kanan kemudian PLN inputnya disini dua nanti ada tulisannya bisa dilihat kemudian yang dua ini tidak terpakai ini bypass dari trafo output 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 trafo masuk ke bagian feedback kemudian menuju ke relay ATS disini ada bypass bisa pasang voltmeter disini kemudian relay charger untuk trigger charger ada di terminal ini bisa dipasang charger eksternal relay yang kontak ini settingan menunya saya masuk ke menu nah ini sudah masuk ke menu 11 untuk relay charger on di 48 bisa kita turunkan atau kita naikkan ini saya menggunakan tombol internal di PCB gate inverter ada di dalam kemudian charger off relay off bisa diatur juga naik turun ini untuk temperatur charger nya jadi dilengkapi dengan sensor suhu ini yang ada kabel NTC NTC 10K ini bisa dilepas kemudian kita hubungkan dengan unit charger yang mau dipakai karena unit charger biasanya suhunya naik terus terutama trafo jadi kita bisa proteksi trafonya dengan menempelkan NTC sensor nya kemudian menu selanjutnya extra fine ini tidak dipakai ini ada trigger khusus di pin atmega nya tapi tidak digunakan ada di pin yang kosong hanya di pocok ini relay dan juga extra fan extra fan untuk kipas tapi tidak dipakai tidak perlu di setting lalu jika ingin menambahkan saklar on off itu bisa ambil dari terminal on off ini ini sudah saya jumper supaya on terus on off nya lewat menu tapi kalau mau manual bisa dipasang sendiri lalu untuk adjustment tegangan AC nya bisa diatur lewat rimport yang ini kalau mau diatas 220 bisa diputar ke arah sesuai dengan tegangannya bisa 230 atau 240 volt atau dibawah 220 bisa diatur lewat sini kemudian yang terminal ini ini kipas untuk box trimport yang ini ada trimport putih ini untuk membatasi arus pada mosfet tapi sudah disetting jadi ada internal proteksi di bagian mosfet secara di luar microcontroller jadi trimport airsun ini biasanya lalu bagian stepdown nya ini bagian stepdown dari 48 ke 12 atau ke 13 volt untuk menyuplay driver dan juga LCD dan microcontroller juga relay 12 volt misalkan kalau stepdown mati bisa diganti saja dengan stepdown yang ada di pasaran seperti ini ini cukup kuat untuk mengganti stepdown bawaan stepdown adjustable XL7015 kemudian bagian PCB selanjutnya ini tombol internal seperti tombol di panel luar kemudian ini sensor CT clamp CT untuk mengukur arus AC output bagian MOSFET menggunakan HY4008 tidak kelihatan ada 20 buah kemudian pengujian selanjutnya akan saya perlihatkan kecepatan transfer switch pada oscilloscope ketika berpindahan antara PLN dan inverter supaya dapat berpindah-pindah disini saya tidak menggunakan referensi tegangan baterai untuk memindah kapan ATX tapi saya gunakan referensi dari watt over watt limit jadi kalau dibebankan nanti dia akan berpindah ke PLN tapi itu harus saya atur dulu masuk ke menu tahan pada menu terakhir nah disini saya gunakan aja 300 watt nanti nanti saya bebankan 300 watt inverter akan berpindah ke PLN jadi nanti tertangkap gelombangnya perputusan relay akan kita ukur berapa milisecond jeda dari dead time relay apakah ada gedip atau tidak kita bisa lihat dengan detail sekarang sudah inverter output nya osiloskop akan saya perkecil untuk menangkap perpotongan dari jeda relay ats oke saya bebankan nanti dia akan protect menuju ke PLN nanti tulisan INV nya ini berpindah ke PLN ya sudah over watt berpindah ke PLN pada 300 watt yang disetting tadi saya lepas beban nanti akan berpindah ke inverter tadi sempat saya capture ini hasilnya terlihat perpotongan ya ini hasil dari tangkapan osiloskop kemudian saya measure pengukur bukan kursor masuk kursor time berapa milisecond nanti yang diperhatikan ini kemudian saya geser kursornya tepat pada awal mula relay aktif awal mula relay aktif itu yang ini saya gerakan kanan kiri pas disini kemudian relay selesai kontak pada n ini bagian ini kisarannya 3 milisecond jadi kecepatan relay nya mendapat kecepatan di 3 milisecond spesifikasi relay dia di datasheet kurang dari 10 milisecond jadi disini saya dapatkan 3,1 3 milisecond untuk perpindahan antara PLN ke inverter maupun inverter ke PLN oke selesai oh ya yang kuning ini dari PLN kenapa dia juga bergerak berubah karena dari PLN ini gelombangnya saya gunakan inverter sebagai PLN karena disini rumah off grid tanpa PLN saat ini tegangan mula dia masuk kemudian relay ats switch ke PLN dan disini sudah gelombang dari PLN dan saat berpindah ada kaget di bagian kuning gelombang PLN ini karena dia sempat melot daya jadi terpengaruh dia tapi kalau menggunakan PLN tidak tidak kelihatan karena disini inverter dengan kabel yang kurang besar untuk testing saja jadi terlihat juga tapi tidak begitu penting membahas yang ini kita yang penting jarak dead time dari relay ats karena nantinya yang akan dipakai di lapangan adalah seberapa besar jarak ini sehingga tidak mengakibatkan peralatan elektronik kedip atau terganggu suplai tegangannya frekuensi 50 hertz ini bergerak gerak karena menggunakan osiloskop kalau di alat ukur dia diam sinkronasi PLN nya kuning kemudian output inverter nya yang biru untuk ketepatan saya akan naikkan ternyata pas sekali sinkronnya tepat selama PLN masuk dia akan selalu sinkron basa inverter nya jadi saat relay ats berpindah tidak perlu menunggu sinkron dulu tapi langsung berpindah ats nya kapanpun dia berpindah pastinya akan jatuh pada pasa yang sama karena setiap PLN masuk sensor nya langsung menyamakan pasa inverter dengan pasa PLN nya sekarang masuk ke menu akan saya jelaskan menu menunya tekan tombol menu tahan ini bagian utama utama kita bisa off kan atau on kan jika off kan nanti stand by inverter tidak fungsi relay ats akan bypass ke PLN output nya tetap ada karena ada PLN nya relay nya belum bypass ke PLN kalau posisi inverter off kemudian kalau on nanti tergantung settingan menu lagi pencet menu inverter off atau kembali ke PLN pada tegangan 44 volt bisa diatur lagi naik atau turun kemudian inverter on di 50 volt bisa diatur lagi 51 atau 52 ini kembali menggunakan inverter kemudian end of discharging atau EOD batas akhir tegangan baterai ketika PLN tidak ada jadi maksimum tegangan backup nya di 43 volt 43,1 ini over volt DC inverter nya bisa off ketika ada tegangan DC over di 60 volt tegangan DC berlebih kemudian ini adjustment VDC nya bisa kita atur ini sudah disesuaikan antara multimeter pengukuran dengan LCD jadi tidak perlu diatur lagi kemudian auto on bisa posisi off atau posisi timer kalau posisi off nanti ketika inverter protect entah itu konslet atau overload dia akan off kemudian cara on nya melalui tombol menu atau MCB tapi kalau di timer nanti dia auto on dalam 3 detik atau sesuai settingan ini idle fan kecepatan kipas internal bisa kita atur tapi ini sudah berdasarkan daya dan juga suhu jadi fan nya sudah auto dia berputar pada suhu 40 sampai 45 high speed kemudian di atas daya yang cukup besar dia akan berputar high speed juga sudah di setting jadi ini telepon nya tidak perlu di atur buzzer bisa di non aktifkan atau di aktifkan ini modenya ada tiga kalau hybrid ini nanti charger nya hidup dan juga sinkronasinya aktif pasal sinkronasi antar PLN aktif tapi kalau menu inverter saja ya inverter saja tidak ada sinkronasinya dan juga charger nya tidak hidup kalau menu UPS untuk backup PLN priority ini standby on untuk mengaktifkan trafo dia selalu standby on terus tegangannya ada terus di 220 inverter nya ketika ATS berpindah pada mode UPS atau saat pemadaman mendadak tidak ada jeda dari tegangan output nya jadi relay ATS seketika membackup ketika ada pemadaman PLN tanpa adanya jeda tapi kalau standby off nya standby on nya di off nanti ketika ada pemadaman PLN inverter akan hidup dalam waktu 3 detik sesuai dengan auto on tadi karena harus menunggu softstar nya dari AC output nya jadi tidak langsung on inverter harus on dulu secara perlahan tapi kalau mau tanpa jeda dia secara cepat kita standby on tidak ada jedanya ini ada jedanya ini charger tadi sudah dijelaskan temperatur juga extra fan juga ini tidak dipakai ada di pin IC limit watt juga sudah dijelaskan ini mentok di 3000 karena trafo 3000 kemudian AC short sensitivity juga sudah di set di 100% jadi kalau ada AC konslet dia kepekaan 100% tapi kalau trafonya diganti dengan efisiensi rendah atau lebih kecil kita kurangin aja persen nya supaya ketika di di bebankan yang cukup besar tidak dianggap AC konslet itu jadi problem karena trafonya tidak mampu untuk menyetabilkan dengan cepat atau trafo lebih kecil atau trafonya kurang efisien tapi kalau trafo ini sudah sangat efisien bagus menu akhir restart standby karena settingan tadi kita standby kita on dengan cara menu on masih menggunakan PLN karena tegangan baterainya belum tercapai pada batas atasnya inverter on tadi ini di 50V tegangan baterainya masih 49,4 nanti kalau sudah 50V akan berpindah ke inverter saya power on dari MCB pengujian selanjutnya oh ini mode GPS dia akan selalu menggunakan PLN kita ubah mode nya dulu untuk pengujian konsleting AC ya sekarang uji konsleting AC 1 2 3 AC error kemudian on lagi beberapa saat ini saya matikan dulu wasiliskopnya terganggu uji konslet 1 2 3 AC error beberapa saat lagi on AC error beberapa saat lagi on ok sekian pengujian dari inverter set panel box terima kasih kemudian 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 Selamat menikmati